Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Anak-anak kelas 5 Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat Sekarang memasuki tahun ajaran baru ya anak-anak Perkenalkan Ustati Akan mengampu materi al-islam Nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar al-islam Nah sebelum kita masuk ke pembelajaran Silahkan kalian persiapkan dulu alat tulisnya Kemudian dibuka BBD-nya Pembelajaran al-islam yang pertama Kemudian perhatikan penjelasan U sampai selesai Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembelajaran bab 1 KD 1 Pembelajaran yang ke 1 Yaitu tentang Al-Quran Surat Al-A'la Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Nah Tujuan dari pembelajaran Al-Quran Surat Al-A'la Yaitu yang pertama Siswa dapat menyebutkan arti dan menjelaskan isi kandungan dari Surat Al-A'la ini Kemudian tujuan yang kedua Siswa dapat menyalin tulisan dan menghafalkan kandungan Surat Al-A'la Jadi nanti kalian setelah belajar materi ini Bisa menjelaskan apa saja kandungan Surat Al-A'la Kemudian ada tugas menyalin tulisannya Menyalin tulisan Arab Menyalin Surat Al-A'la Kemudian menghafalkan suratnya Baik Disini akan usada sampaikan ya Usada berikan contoh Bacaan Surat Al-A'la Hanya sebagian saja Nanti bisa kalian lanjutkan di rumah ya A'udu billahi minash shaytanirrohim Bismillahirrahmanirrahim Sabbihi isma rabbika al-a'la Al-adhi khulak fasawa Walladhi khulak fasawa Nah Ayat pertama Sabbihi isma rabbika al-a'la Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi Kemudian ayat kedua Ini berkaitan dari ayat pertama sampai ayat terakhir nanti Ayat yang kedua Walladhi al-adhi khulak fasawa Yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya Dan ayat yang ketiga Walladhi yaqad darofahada Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi batu juk Jadi ya Allah Tuhan kita Yang telah menciptakan kita Dengan penciptaan yang sempurna Ya manusia ini Allah menciptakan Apa namanya Dengan ciptaan yang sempurna Nah Allah menciptakan kita Sudah diatur sesuai dengan Apa namanya Kadar masing-masing Sudah disesuaikan oleh Allah Misalkan contohnya Jika Apa namanya penciptaan Misalkan dari rauk muka Rauk muka yang lonjong Biasanya Apa namanya Hidungnya Mancung Nah seperti itu Itu sudah disesuaikan oleh Allah Jadi bersyukurlah atas apa yang Telah Allah berikan kepada kita Dengan semua itu Maka kita wajib untuk selalu mengingat Allah Ya untuk selalu mengingat Allah Dengan cara apa Dengan cara melaksanakan ibadah sholat Dengan cara berjikir Berdoa Ya itu salah satu contoh Apa namanya kita mengingat Allah Dan ini sudah menjadi Kewajiban kita semua Sebagai hamba Allah Baik kita lanjutkan ke ayat selanjutnya Nah di ayat keempat Dan yang menumbuhkan rumputan Kemudian Lalu dijadikannya rumput-rumput itu Kering ke hitam-hitaman Kami akan membacakan Al-Quran Kepadamu wahai Muhammad Sehingga engkau tidak akan lupa Ya Jadi disamping Allah telah menciptakan manusia Sebagai hambanya Kemudian Allah juga menciptakan Isi Alam Dunia ini Ya Jadi yang ada di dunia ini Bukan hanya manusia saja Ya kan Nah ada Apa namanya Tumbuhan Ada hewan Dan sebagainya Nah itu semua Allah ciptakan Sesuai dengan kadar Masing-masing Ya sudah didesain Sebaik mungkin Nah Disini Allah Menyampaikan Ya Disamping Melaksanakan sholat Berdikir Nah Membaca Al-Quran juga Nah Membaca Al-Quran itu Salah satu Kewajiban kita Untuk mengingat Allah Ya Mendekatkan diri Kepada Allah Nah Maka dari itu Saya sudah cukupkan 6 ayat ya Nanti bisa kalian lanjutkan Di Apa namanya Di rumah Sambil melihat BBD Ya na'ya Kemudian Penjelasan dari surat Al-A'la ini Ya Surat Al-A'la Diambil dari Ayat pertama Sabihis Merobikal A'la Nah Kotongan ayat pertama Apa artinya Al-A'la Yaitu Maha Tinggi Siapa yang dimaksud disini Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kemudian Surat Al-A'la ini Termasuk Kedalam Surat Urutan Yang ke 87 Ya Ada berapa ayat tuh Surat Al-A'la Ada 19 Ayat Nah Surat Al-A'la juga Termasuk Kedalam Surat Makiah Ya Surat ini diturunkan Di kota Mekah Ya Nah Surat Al-A'la Diturunkan Setelah Surat At-Takwir Ya Urutannya Al-A'la itu Apa namanya Diturunkan Setelah Surat At-Takwir Kemudian Surat Al-A'la Ya Dapat Menjadikan Penawar hati Yang sedang Gelisah Ya Nah Disini Sudah disampaikan Tadi Sebutlah Nama Allah Untuk Mengingat Mengingat Allah Itu dengan Menyebut Namanya Ya Yaitu dengan Cara Berdikir Nah Jika kita Selalu berdikir Selalu melaksanakan Solat Farbu Solat Sunnah Membaca Al-Quran Itu semua Akan menjadi Tenang Akan menjadi Nyaman Ya Dalam Apa namanya Diri kita Kemudian Surat Al-A'la Ini Biasanya Dibaca Di dalam Solat Idain Ya Mesti ingat ya Solat Idain apa Solat Idul Fitri Atau Idul Adha Nah Biasanya Surat Al-A'la Ini Dibacakan Ketika Solat Itu Ya Kemudian Apa saja Isi kandungan Dari Surat Al-A'la Disini Ya Disebutkan Yang pertama Isi kandungannya Itu Mengajak manusia Agar selalu Mengabungkan Allah Ya Dan Mengingatnya Dengan cara apa Ya Dengan Cara Seperti yang Ustaz disampaikan Tadi Solat Dikir Membaca Al-Quran Ya Kemudian Selalu Mengingat Allah Dengan melaksanakan Solat Nah Kemudian Allah Menciptakan Manusia Dalam Bentuk Yang Sempurna Sesuai Dengan Posisi Dan Fungsi Masing Masing Ya Jadi Sudah Disesuaikan Semuanya Oleh Allah Kita Tinggal Bersyukur Mensyukurinya Ya Kemudian Isi kandungan Selanjutnya Seluruh Kejadian Di muka Bumi Ini Ya Itu Semua Telah Diatur Oleh Allah Ya Dan Menjadikan Pelajaran Untuk Berpikir Tentang Bukti Kekuasaan Allah Apa Yang Terjadi Kedalam Hidup Kita Itu Sudah Allah Atur Agar Kita Selalu Mendekatkan Diri Kepada Allah Agar Kita Menyadari Apa Namanya Atas Mikmat Yang Telah Allah Berikan Kemudian Isi kandungan Selanjutnya Orang Yang Beriman Meyakini Bahwa Kehidupan Akhirat Itu Lebih Kekal Daripada Kehidupan Di Dunia Lebih Kekal Lebih Baik Kehidupan Akhirat Itu Karena Kehidupan Dunia Ini Hanya Sementara Dan Pastinya Suatu Waktu Ketika Waktunya Telah Tiba Akan Hancur Yaitu Masuk Kedalam Hari Kiamat Sedangkan Kehidupan Akhirat Itu Tidak Ada Kehancuran Kekal Selamanya Kita Hidup Di Sana Nanti Dan Isi kandungan Selanjutnya Orang Kafir Melupakan Kehidupan Akhirat Mereka Itu Melupakan Kehidupan Akhirat Kenapa Karena Terena Dengan Kenimatan Yang Ada Di Dunia Nah Untuk Penjelasan Dari Surat Al-Aqla Ustazah Cukupkan Sampai Di Sini Nanti Setelah Ini Kalian Bisa Mengerjakan LKPD Apa Yang Ada Di Dalam LKPD Perintahnya Seperti Apa Menghafalkan Menghafalkan Surat Al-Aqla Nah Dihafalkan Disetorkan Dalam Bentuk Voice Note Dan Dikirimkan Ke Us Kemudian Kerjakan Soal Pengayaan Nah Soal Pengayaan Dikerjakan Sesuai Dengan Perintahnya Setelah Selesai Mengerjakan Soal Pengayaan Dilanjutkan Menyelesaikan Soal Suplemen AKM Kita Belajar Memahami Soal Soal Yang Apa Namanya Bentuknya Seperti AKM Seperti itu Mari kita Akhiri Pembelajaran Hari ini Dengan Bacaan Hamdalah Alhamdulillah Rabilalamin Terima kasih Atas Waktunya Tetap Jaga Kesehatan Tetap Jaga Ibadahnya Di rumah Selalu Istiqomah Menjalankan Semua Rutinitas Yang Positif Ya Nak Sada Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh